Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Dokterku, disiarkan langsung dari studio El Sinta TV, 94,8 FM Fit Radio Bandung dan 95,7 FM Fit Radio Semarang. Masih membahas mengenai dampak psikologis, penyalahgunaan, dan ketergantungan narkoba bersama dengan Kak Merli Erlina, psikolog di Rumah Sakit Islam Jakarta, Sukapura. Dan Kak Merli dilanjutkan kembali ya. Jadi kita sekarang mau belajar ciri-ciri dari perubahan perilaku yang kerap kali terjadi bagi seorang pengguna atau penyalah, yang menyalahgunakan narkoba itu sendiri. Tentunya kan yang bisa merugikan dirinya sendiri dan juga orang lain. Kalau misalkan efeknya ditelan sendiri, yaudah lah ya, dritalo. Ibaratnya seperti itu kalau anak muda sekarang bilangnya seperti itu. Tapi kalau sudah merugikan orang-orang sekitarnya, atau bahkan membuat tindakan-tindakan yang rusak fasilitas, atau kriminal segala macam, nah itu kan yang nggak mau dong terjadi. Karena kan nanti kerugiannya banyak. Jadi sebenarnya perubahan perilaku apa yang mungkin bisa dikatakan kita harus curiga ke arah, oh jangan-jangan dia ini adalah pengguna dan apa nih nanti langkah selanjutnya juga gitu Kak. Ya, jadi kalau masalah perubahan perilaku yang terjadi memang pertama itu ya tidak bisa ngontrol emosi ya. Gampang marah, kemudian selain itu cemasan, kemudian perilaku di situ juga sering ada konflik ya. Dan konflik dan menimbulkan juga tawuran ya dengan sekitarnya. Nah kecenderungan seperti itu yang terjadi. Nah kalau misalkan sampai dengan merugikan masyarakat, tapi yang pertanyaan tadi dia itu adalah, kalau memang ada terjadi seperti itu di mana gitu, bagaimana kan bisa kita laporkan gitu ya. Seperti itu salah satunya supaya tidak sampai merugikan masyarakat lebih jauh lagi. Nah kalau misalnya merugikan masyarakat, kecenderungan ya, misalnya karena memakai narkoba, bisa terjadi kecelakaan ya, seperti misalnya nabrak, ya karena memang tidak terkendali, ya dia ada di jalan raya, dia mengendarai kendaraan, nah itu nabrak orang yang sedang nyebrang atau nabrak fasilitas-fasilitas negara, sehingga akhirnya merugikan juga masyarakat. Jadi perubahan itu sendiri sebenarnya bisa terjadi mendadak, aku tahu sebenarnya ini proses yang pelan-pelan, tiba-tiba berubah, bukan tiba-tiba berubah ya, pulang-pulang terjadi perubahan yang lama-lama jadi banyak gitu ya. Karena kan bisa aja kan frekuensi dia pakai udah lumayan lama nih, berbulan-bulan, atau mungkin baru sekedar coba terus, ah udah ah, insaf gitu ya. Tapi kita, tobat gitu ya. Gak taunya ketemu-teman lagi ada yang nawarin lagi, oh yaudah pakai lagi gitu ya. Jadi kesannya perubahannya itu hilang timbul gitu ya. Artinya bagaimana ya, kadang dia emosinya berantakan, terus ntar normal lagi, terus itu bisa juga gak sih kita harus pintar-pintar ngeliatnya, jadi kalau dari segi kapan munculnya perubahan itu gitu ya? Kalau perubahannya memang tergantung dari pemakaiannya tadi ya. Kalau memang pemakaiannya dia sedikit, perubahannya kan tidak terlalu terlihat dengan jelas, tapi makin dia tambah dosis, tambah dosis, tambah dosis, kecendungan perilaku akan terlihat. Nah salah satu yang terlihat, itu tadi yang paling terlihat banget sih, dalam hal emosi ya. Perilaku yang tidak bisa terkendali ya gampang marah. Karena ini udah ketergantungan tadi ya istilahnya. Seperti itu. Bahkan, kecendungan ya, apa ya, seperti dia udah gak bisa kita arahkan, acu, cuek, masa bodoh gitu ya. Yang penting enjoy buat dirinya dia, orang lain masa bodoh gitu. Jadi kalau bahasanya, psikologinya itu ya apatis gitu ya. Cuek ya. Jadi yaudah yang penting saya pakai, saya puas, saya senang, udah ini diri saya gitu. Tapi dia gak tahu tuh ya, kalau dari efek dari ketagihannya ini, atau ketergantungannya ini kan jadi, dia jadi gak apa ya. Bisa jadi dia jadi berhenti melakukan yang dia suka ya. Misalkan hobinya jadi ditinggalkan. Benar. Sekolah atau kuliah atau kerjanya juga jadi amburadul. Bahkan mungkin gak sama sekali gitu ya. Hubungan dengan sosialnya, keluarganya terganggu juga. Terganggu, benar. Bahkan ada yang, banyak kan diberita yang sampai mencuri, mencuri atau menjual barang di rumah hanya untuk membeli. Mendapatkan. Iya, jadi segala cara gitu ya. Segala cara untuk mendapatkannya ya. Jadi memang berupaya untuk setiap waktu kali ya. Setiap waktu untuk memakai, menggunakan. Bahkan ya dampaknya ketergantungan yang sangat luar biasa ya. Seperti itu. Karena tadi efeknya ketika dikonsumsi, merusak serasornya ada di otak. Benar. Jadi istilahnya di otak tuh udah, pikirannya gitu ya. Dibominasi oleh si narkobanya itu sendiri. Jadi hal-hal yang positif jadi terabaikan gitu ya. Yang harus tadi, Dari ini bilang, yang harusnya dia masuk sekolah, yang gak perlu tepat waktu lagi ya. Jangan santainya. Terus kemudian, yang harusnya dia mengerjakan tugas kayak seperti PR, tidak lagi. Atau yang pekerja gitu ya. Yang harusnya dia masuk jam 8, ya gak perlu lagi dia masuk. Karena memang, sarapnya sudah terganggu. Susunan sarap pusatnya sudah terganggu. Sehingga sulit lagi untuk melakukan, berlaku yang pas secara etika, ataupun norma-norma yang ada di masyarakat. Belum lagi kalau dia adalah tokoh-tokoh, misalnya tokoh-tokoh yang bukan penting juga sih, artinya apa ya? Mungkin dia punya jabatan penting. Jadi intinya pada saat pengambilan keputusan, takutnya jadi berpengaruh juga gitu ya. Iya benar. Karena memang ya, sangat merusak lah susunan sarap pusatnya. Iya sih gitu ya. Jadi tadi kita sebenarnya, kita harus perlu tahu gitu ya, dampak-dampak psikologis apa sih yang terjadi. Entah itu, dan juga dampak fisik ya. Kalau dampak fisik kan nanti dari sudut pandang dokter tuh, beda lagi ya, untuk merusak organ-organ apa. Terutama tadi, ke sarap, ke otak, apa ya, merubah fungsi-fungsi yang ada gitu, emosi otak yang ada. Dan, tadi untuk perubahan emosi, perubahan perilaku, tadi sudah kakak jelaskan juga ya, dengan cukup detail, baik itu mungkin perubahannya terlihat sangat menonjol, ataupun juga bisa aja orangnya pandai menyembunyikan gitu ya. Saniwara gitu ya. bisa aja kan gitu ya. iya. Nah, tadi apa yang harus kita lakukan, tadi kan bisa aja dilaporkan gitu ya. Nah, tapi kan kadang-kadang, sebagai orang terdekat, bisa aja jadi, apa ya, agak dilema gitu ya. Apalagi kalau memang dia orang yang disayang, atau apa ya, itu sebenarnya, bisa nggak sih, kalau dari sudut pandang, dibawa dulu deh, ke psikolog gitu ya. Mungkin bisa diubah nih, cara berpikirnya, supaya nggak, ketergantungan nih, bisa nggak sih, di stop dulu, dan tentunya dibuang tuh barang, atau diusahkan lah, barang-barang yang bisa merusak dia itu. Ya, sebenarnya, tadi masalah yang dilaporkan, saya ulang lagi ya, kalau yang masalah dilaporkan, memang, kalau sudah merusak ya, lingkungan sekitar, tapi kalau, keluarga tersendiri, yang memang, kena narkoba, ya kita, satu, harus kita, mendekatkan dengan support ya, support dan sugestif, kepada korban, sehingga kita bujuk dia, untuk berobat ke ahlinya, nah kemudian, setelah itu, kita bisa, ngasih dukungan, ke korban, karena memang, orang-orang seperti itu kan, umumnya mereka, dia udah seperti putus asa ya, ya, putus asa, sudah merasa bahwa, hidup nggak ada artinya, misalnya seperti itu, nah jadi, orang terdekat, yang seperti keluarga, itu memang harus, menyokong penuh, gitu ya, men-support penuh, memberikan sugesti, yang memang, kasih sayang penuh, sehingga, bisa tadi, yang dari ini bilang, apakah, perlu alat apa, yang dia pakai, itu diabaikan, ya kita pelan-pelan juga, menyampaikannya, gitu, karena memang, tidak gampang, langsung kita membuat seperti itu, dengan adanya kita konsultasi, dengan ahlinya, itu kan, secara tidak langsung, juga membuka pikiran, si korban tersebut, membuka pikiran, gitu ya, barangkali karena tadi, kesepian, nggak ada teman ngobrol, sama ini, yang dipercaya, dipercaya, ternyata keluarga mendukung, kan, artinya, untuk kesembuhan, si korban, ya, artinya, oke lah, hari ini kita, benar-benar total, tidak lagi pakai narkoba, tidak lagi, apa ya, terjurmus dalam narkoba, seperti itu, karena perlu dikasih tahu juga, jangan-jangan dia pakai, karena nggak tahu efeknya juga, yang bisa merusak, masa depannya dia, gitu ya, terus dicari tahu juga, apa sih motifnya tadi ya, berarti kan kalau penyakit, dicari tahu penyebabnya, itu yang diatasi, sampai tuntas, berarti kalau ini, apa sih, digali pola pikirnya, kalau dari sudut pandang, psikologis, itu seperti itu ya, digali pola pikirnya, kalau memang ada permasalahan, kita sharing, komunikasi, karena memang arti konseling, membuka konseling ya, membuka konseling, artinya kan, dengan ada membuka konseling, kita, si korban dapat nasihat, gitu ya, dapat nasihat, dapat informasi, oh ternyata sebenarnya, masalah itu masalah sepele ya, jadi, bukan masalah yang besar, kenapa harus pakai narkoba ya kan, itu bukan jalan keluar, bukan jalan keluar, bukan solusi yang akhir, kan gitu, masih ada cara-cara yang lain, seperti itu, jadi artinya membuka konseling lah, untuk mengubah pola berpikirnya, si korban, sehingga korban itu menjadi, kedepannya lebih baik lagi, tapi, kalau yang masih, di tingkat-tingkat awal, pengguna awal, mungkin masih, bisa kali ya, kadang-kadang yang berat tuh, kalau yang memang, udah pengguna lama, terus, udah, ya udah, udah tadi, kalau di, apa ya, di lihat, ada kerusakan, seharapnya, ya memang udah, mungkin udah cukup, sangat, cukup banyak lah, ya berarti seperti itu, atau apa gitu ya, dan, terus juga, kalau udah ketergantungan kan, agak ribet juga gitu ya, biasanya kan, pengobatannya juga udah, lebih serius lagi, dan itu biasanya kan, ke pusat, dibawa ke pusat rehabilitasi dong, gitu ya, jadi memang, pertama memang harus dicari dulu, ahlinya yang kira-kira bisa membantu, tuh, siapa gitu kan, selain tadi, keluarga yang support gitu ya kak ya, kurang lebih seperti itu, oke, kita masuk ke pertanyaan social media dulu ya, ini karena ada dua pertanyaan nih, gitu ya, yang nanti, berkaitan gitu ya, dengan yang apa telah kakak jelaskan sebelumnya, tapi ini lebih spesifik, biar nanti kita, ini satu persatu, kasusnya dibahas gitu ya, dikasih solusi gitu ya, ini dari Astrid, oh iya, sebelumnya, untuk pemirsa yang ingin bertanya via email, silahkan kirim saja pertanyaan, ke email kami di, drkwelsinta, at yahoo.co.id, dengan format lengkap, seperti nama, usia, tempat tinggal, atau asal kotanya, oke, baik, ini ada pertanyaan pertama dari Astrid, ini mirip-mirip dengan apa yang kita bahas sebelumnya tadi ya, Astrid bertanya seperti ini, Ibu Astrid, bagaimana jika kasusnya pasangan kita, yang pengguna narkoba, berarti suami ini maksudnya ya, apakah bersabar, dan mempertahankan rumah tangga, adalah pilihan yang bijak, kalau belum ada anak, apakah berpisah jalan terbaik, oke, jadi mungkin apa ini udah dicoba komunikasi, tapi tetap gak memempan juga, atau apa, kita kurang ngerti gitu ya, tapi berdasarkan poin di sini, Kak, mungkin apa lagi yang perlu digali lebih dalam lagi sih, karena kita kan gak bisa langsung kasih, tunjuk itu aja gitu, eh, tunjuk lagi, kasih arahan seperti apa gitu kan, dari segi psikologisnya, itu bagaimana Kak? iya, jadi gini ya, siapa tadi? Ibu Astrid ya, ibu Astrid ya, ibu Astrid tadi menanyakan pasangan ya, pasangan kalau memang sebagai korban ya, korban, sebagai, bukan pengedar kan, itu jadi ribet lagi nanti pasnya, kalau pengedar berarti harus dihukum ya, jadi, pasangan ya, kalau memang, tapi ini ternyata kan kita juga harus tahu juga ya, pasangan ini udah pakai, sebenarnya sebelum nikah, iya kan, kenali dulu tuh ya, sebelum nikah, atau sudah nikah gitu kan, karena kalau misalnya sebelum nikah kan memang, itu resiko pilihan sendiri gitu ya, artinya gini, artinya kalau, pilihannya dia, iya, kenapa, kalau tadi pertanyaan, papa harus bercerai kan, harusnya, jadi ya, kalau memang, memang saya tidak tahu secara kronologisnya ya, aku juga gak tahu, tapi yang jelas saya bantu saja gini, artinya kalau memang itu, artinya pasangan tersebut memang, oh, disapa dulu kali ya, ditahan dulu ya kak ya, oke, diutamakan dulu yang telpon masuk ya, halo, halo, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, Warahmatullahi Wabarakatuh, dengan siapa di mana? bagi dokter, saya Wike dari Bekasi, oke, Wike yang bertanya apa, kepada kak Merwi, psikolog ya, gini dok, saya tuh punya keponakan ya, dia kan merokok, terus untuk menjaga, apa artinya, mengurangi merompoknya, sekarang dia itu, mengisah fape, bener dok, itu fape itu apa ya dok ya, apakah membahayakan enggak, saya nanya itu aja, makasih dong, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, Warahmatullahi Wabarakatuh, jadi tadi, itu ya, ini bagian dari pergaulan ya, fape gitu ya, kalau anak-anak muda, sampai sekarang bilangnya gitu, itu seperti apa sih, katanya buat, apa pengganti rokok gitu ya, kalau dulu kan ada istilahnya rokok elektrik, kalau ini yang buat hisap, kayak dulu ada shisha juga gitu, jadi pada intinya sih sebenarnya untuk, bagian dari ya tadi pergaulan juga, bagian untuk, mungkin relaksasi juga, refreshing juga, bagi sebagian anak muda zaman sekarang gitu ya, itu katanya, bagi sebagian anak muda bisa dibilang itu untuk, ya, daripada ngerokok, mendingan fape aja gitu, apalagi rasanya macam-macam, segala macam, bagian dari, itu tadi sih, pergaulan sih ya, nah ini sebenarnya bagaimana, kalau dari sudut pandang psikologis ya, artinya, supaya berhenti ngerokok, terus ada substitusi nih gitu, yang dianggap mungkin lebih ringan, tapi sebenarnya prinsipnya mungkin, ya mirip-mirip juga sih, kalau jatuhnya malah jadi ketergantungan yang lain juga, bagaimana apa mungkin, kalau untuk anak remaja bisa dialihkan, apa keminat hobi, atau kegiatan yang lebih positif, atau yang menghasilkan uang, daripada menghambur-hamburkan uang gitu, jadi mungkin saran kedepannya juga seperti apa begitu ya, Kak ya. Tadi ibu siapa dari, Bu Ike, Bu Ike ya, dari Bekasi ya, iya Bekasi betul, ya Bu Ike, masalah tadi, rokok dulu ya, karena rokok itu kan memang mengandung zat adiktif ya, nah kalau dipakai dengan tambah dengan, apa tadi, fape, fape itu memang bisa berdampak secara psikologis gitu ya, vape atau fape ya, gak tau dia banyak, berdampak secara psikologis ya, jadi awal mulanya orang terlibat dalam narkoba itu memang dari rokok gitu ya, dasarnya itu dari rokok. Adiksi itu ya. Adiksi, karena ada zat adiksinya, jadi kalau secara psikologis apakah berdampak, ya jelas berdampak secara psikologis. Nah kalau misalnya hal itu terus-terus berlanjut, jadi kan ketergantungan ya, nah kalau ketergantungan disebut, ya memang harus dikonsultasikan gitu ya, konsultasikan supaya tidak terlanjur lebih jauh. Nah kalau untuk mengalihkan ya, mengalihkan supaya keponakan ibu tidak terlalu lebih jauh untuk mengisapnya, ya bisa dengan kesibukan-kesibuan yang dicari hobinya tadi seperti diri ini bilang, untuk membantu kenalkan dari ibu Wike ya. Oke, jadi soalnya ini memang namanya adiksi udah ketagihan, sulit ya dipisahkan ya, mau caranya seperti apa, kalau yang rokok, terus apalagi sih pornografi juga bisa ya, terus juga alkohol gitu ya, sebenarnya macam-macam sih bentuk ketagihan itu sendiri, tapi yang pasti adalah mungkin dicari tahu dulu ya tadi motifnya apa, kenapa sih kok, apa memang karena salah pergaulan, atau mungkin tadi jangan-jangan emang udah jadi kebiasaan yang memang ini perlu bantuan dari alihnya, tapi ada bagusnya tadi mungkin dialihkan ke hal-hal yang lebih positif, yang daripada menghamburkan duit kan, ini kan istilahnya kan konsumsi ini juga kan pakai duit, terus tiap minggu, setiap hari keluar. Setiap ini kali ya, kalau nggak bisa ngontrol mungkin setiap detik kali ya. Kan habis ya, mendingan melakukan kegiatan apa, kayak ya misalkan kerja sampingan atau apa, kalau masih kuliah gitu kan, yang penting adalah produktif menghasilkan ya, daripada, daripada mengbuang, iya gitu ya, di alihkan keminat, hobi gitu ya barangkali ya, oke. Baik Kak, dilanjutkan kembali dulu, ini seputar tadi pertanyaan dari Mbak Astrid gitu ya, ini kalau bagaimana, kalau mungkin pas baru menikah, baru tahu gitu ya, atau memang baru terpapar oleh narkoba ini sendiri, kan korban ibaratnya, baru setelah menikah, terus juga dikasih tahu mungkin bebel orangnya sulit gitu deh, nggak berubah-berubah juga gitu ya, jadi gimana, apalagi dia merasa mungkin ini kepala rumah tangga gitu ya, jadi kalau istri mungkin ngomong, apa kurang didengar atau apa, aku nggak ngerti di sini gitu, jadi bagaimana, karena punya pandangan apakah berpisah, itu jalan terbaik gitu ya. Oke. Kalau masalah sudah berumah tangga ya untuk berpisah sih, banyak sekarang orang yang memang sudah parah narkobanya pun, masih bisa melanjutkan rumah tangga ya, jadi artinya bukan berarti bahwa finalnya itu adalah bercerai gitu ya, apalagi kalau sampai berpikir, mumpung belum punya anak bercerai saja, jadi artinya Mbak Astrid di sini, harusnya memberikan support ya, memberikan support supaya untuk pasangan Mbak, menyadari kondisi dirinya, sehingga balik dengan lebih baik lagi, seperti itu. Kembali ke jalan yang benar gitu ya. Ke jalan yang benar ya. Jadi bisa, misalnya mudah-mudahan bisa apa ya, tobat ya. Iya istilahnya tobat ya, tobat yang benar ya, bukan tobat sambal. Jadi memang ini tugasnya berarti agak, agak lebih banyak di istrinya gitu ya, memang support gitu ya. Peranan. Jangan keburu langsung ninggalin gitu aja ya, tapi dicoba komunikasi dulu. Komunikasi, karena memang artinya sayang ya, sudah membina, apalagi kalau menikah itu kan, tidak perlu waktu yang, pengorbanan yang sedikit ya, artinya sudah sangat ya dalam lah, ada ijab kobol, janji suci, kan istilahnya kan benar-benar harus dijaga gitu ya. Kendala apapun, coba dicari solusinya bersama-sama gitu ya. Jadi diajak komunikasi, bahkan bisa juga tidak hanya Mbak Asit yang harus bersimbung dari pihak keluarga laki-laki, dan keluarga Mbak Asit sendiri, supaya ya suaminya, suami Mbak itu lebih apa ya, istilahnya benar-benar merasa nyaman nanti, seperti itu. Jadi jangan dijadikan sebagai orang yang disalahkan, karena memang kalau semakin disalahkan, atau semakin dipojokkan, semakin dikucilkan, semakin dia ketergantungannya semakin besar. Jadi harus dirangkul, diberi tadi kasih sayang, support yang dukungan moral segala macam. Benar, benar. Jadi pelan-pelan ya kita doain, semoga nanti kondisi dari suaminya cepat membaik begitu ya. Mbak Asitnya juga harus kuat berarti ya, untuk menghadapi ini. Baik, ini pertanyaan selanjutnya dari Ibu Yuli, dari Bekasi. Apa yang perlu kita lakukan sebagai orang tua, apabila kebetulan kita tinggal di lingkungan yang rawan, narkoba? Oke. Bagaimana cara melindungi dan mendidik anak, yang masih duduk di bangku sekolah dasar? Terima kasih. Kalau anak-anak ini kan belum, belum ngerti belum sih kalau dijelasin, anak SD gitu, nggak tahu di SD kelas berapa. Pertanyaannya umum ya. Oke, tapi kurang lebih seperti apa sih, kalau kebetulan tinggal di lingkungan yang rawan, gitu? Iya. Emang ini dilema ya. Di satu sisi mungkin kita udah turun-temurun tinggal di tempat tersebut ya. Opinanya lagi mahal loh rumah. Tapi Bekasi juga cukup mahal gitu ya. Iya, semua mahal sekarang, Tanah. Iya, mahal ya. Jadi Ibu Yuli, kalau memang apakah, gimana caranya, kalau memang tinggal di tempat lingkungan narkoba ya, seperti itu, ya memang tidak harus pindah ya. Tidak harus pindah, tetap aja stand by di tempat gitu ya. Tapi yang jelas memang kuncinya utama adalah komunikasi keluarga, kasih sayang keluarga. Memang kalau anak masih SD, sekolah dasar, itu kalau misalnya dia sudah SD kelas 4, kelas 5, kelas 6, itu kan memang sudah bisa kita kasih penjelasan. Bahkan sebenarnya kita juga kalau mau bantu pun juga kita bisa lihat di media sosial ya, seperti di Youtube, ini loh dampak dari narkoba kalau memakai. Jadi artinya dikasih gambaran komunikasi yang memang awal dan dasar-dasar, sesuai dengan pemahaman si anak. Alhamdulillah ya sekarang sudah banyak info-info yang beredar, yang akurat bisa diakses tadi dari Youtube kek, atau dari internet, atau ya macem-macem sih ya. Macem-macem. Karena memang informasi tentang narkoba itu dampaknya banyak banget dari media-media sosial ya. Media sosial gitu ya. Walaupun memang seandainya ini gak mempan dengan komunikasi gitu ya. Artinya, ah udah capek nih nasihatin kok, masih belum mengerti juga. Kita kasih. Contoh ya tadi, sambil ajak anak dirangkul, duduk bersama, terus kemudian komunikasi di situ terjalin, kita buka lah media sosial. Kamu mau nonton apa nih gitu kan. Nah, dibantu dulu ya tentang misal narkoba. Nah, di situ kan. Jadi anak kan lebih tertarik kalau yang informasinya berupa gambar. Gambar, video. Suara, video. Gerak ya, audio visual gitu. Kalau cuma bla 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 itu membosankan. Menjenuhkan. Karena, apa misalnya, kita emang, kita polasi di Indonesia itu emang polasi yang memang banyak nasihat. Bosan dinasehatin terus. Nasehat terus, nasihat, nasihat. Jadi, untuk menghindari kebosanan, ya itu salah satunya media sosial bisa membantu. Jadi, edukasi yang kreatif gitu ya. Supaya, oh, lebih gampang juga kita nerimanya gitu ya. Tapi, jangan juga jadi overprotective ya. Karena kan, oh, karena lingkungannya tetangga di blok sana, di daerah situ, kebetulan baru aja kabarnya begini, begini, begini. Gak langsung, oh, anaknya gak boleh main. Takutnya kalau itu malah jadi dibatasin, malah gak bagus juga gitu ya, Kak ya. Ya, memang kalau dibatasin, memang masa anak kan masa lagi tumbuh kembangnya, kemudian kesenangan dia juga, juga lagi masa muncul, perkembangan bermainnya. Nah, perkembangan bermainnya itu kan ada perkembangan bermain yang secara aktif ya, yang memang dia harus sosialisasi dengan temannya. Kalau yang pasif kan dengan objek lain, bukan makhluk hidup. Nah, itu biasanya kalau kondisi seperti itu, ya dia kan harus sosialisasi dengan teman. Kalau dibatasin, dikuci, apa, kayak dipenjarakan gitu ya, sepertinya, akhirnya nanti kalau di sekolah jadi kuper gitu ya. Bahkan bisa jadi bully buat teman-temannya gitu ya, seperti itu. Jadi, ya dibuat senetra aja, sesuai dengan tahap perkembangannya, sehingga anak tersebut bisa enjoy. Karena kalau dari awal dini dia sudah ditekan, nanti psikologisnya terganggu, ada kelaikan psikologis yang lain. Waduh, jadi agak ada kasus yang benar lagi dong. Tambah lagi, kan. Jadi, barangnya narkoba yang bisa dihindari, tapi ada kasus psikologis yang lain yang mempengaruhi dari hal-hal yang lain. Ntar itu, bapaknya beda lagi ya. Baik, kakita juga dulu sebentar, nanti dilanjutkan di segmen terakhir ya. Baiklah, pemirsa, jangan kemana-mana. Tetaplah bersama kami, kami akan kembali sesaat lagi. Terima kasih.